Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kabupaten Kebumen bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madia Pabian C Cilacap mengadakan sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2024, Kamis 3 Oktober 2024. Sosialisasi dengan awak media anggota PWI Kebumen dihadiri Kepala KPPBC Tipe Madia Pabian C Cilacap Mohamad Irwan serta Kepala Diskom Info Kabupaten Kebumen Sukamto. Dalam sosialisasi diungkapkan ciri rokok yang kategori ilegal yakni tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mohamad Irwan menegaskan, peredaran rokok ilegal merugikan negara, terlebih dengan DBHCHT yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Proporsi alokasi DBHCHT disebutkan 40% untuk bidang kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat dan bantuan sosial, serta 10% untuk bidang penegakan hukum. Sedangkan Kepala Diskom Info Kabupaten Kebumen Sukamto mengungkapkan peran penting pers dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai dengan berita-berita yang mencerahkan.